Kering Eh, Kakak Eh, ya Habis bilang Tau kan masalahnya Eh, Kakak Jangan bilang Jangan bilang Eh, sudah Jangan bilang kebanyakan makan daging Alasan saja Kita bakar-bakar ikan Eh, sudah mulai kah? Sudah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam salam subuh juhur asar maghrib isa masih dalam sosona romadhon untuk yang beragama islam selamat kuasa kuasa ini idul fitri kuasa lagi tempat ya bukber jadi selamat amin haidid malfa izin mohon maaf lahir barin selamat haidul fitri buat yang non muslim buat teman-teman dan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air saya ucapkan salam sejahtera shalom alam budaya dan salam kebajikan biar kita damai kita hidup damai enak banget kadang ada aja orang yang pengen perang bingung gue ya kadang kita kalau damai santai enak enak ya sekarang gini aja deh senang gitu kalau hidup jangan sama sekali kita tuh musik orang kalau kita diusik ya gapapalah udah kita maafin aja udah biasa itu ya mungkin kita saling memaafkan itu juga lebih baik daripada musik mangan yang mencoba penjatuhan gini 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 ah itu sudah biasa kakak kita jadi padi saja jadi padi saja kita emak apa apa ada aja jadi makin kita tidak berusaha untuk mengganggu orang lain kalau kita diganggu udah sering terima kasih biasa aja oke teman-teman semua ya sedikit intermezzo saja ya kali ini kembali gue akan mencoba menyiksa daydokuruma karena kemarin tuh sempet gue gak sempet nyiksa-nyiksa ya karena terus terang yang punya rumah gue ini ya kemarin pas malam takbiran meninggal dunia ya kita lagi berduka sedih karena itu udah seperti ayah angkat saya sendiri pas malam takbiran beliau habis mukul beduk meninggal dunia ya kong ya pas hari lebaran pas hari lebaran jadi kita tuh kemarin benar-benar disibukan dengan duka nah mbak jadi baru kali ini gue coba nge-review lagi daydokuruma dan daydokuruma 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 yang SW SW-nya disini dikarenakan SW SW-nya disini dikarenakan dia sudah ready untuk short water untuk mancing di short water atau air asin atau di laut kenapa sih dia sampai dikasih ML-ML SW atau short water karena memang setelah melalui pengetesan kemarin ya komponen-komponen baik itu mur-murnya ini sudah bukan bahan ferromagnetik artinya gini logam-logam yang berkarat itu biasanya ferromagnetik ya bersifat ferromagnetik ya nanti gue jelasin ya gue jelasin sekarang yang dimana itu mengandung unsur besi yang banyak tapi kalau ini dia tidak mengandung unsur besi yang banyak atau dalam bahasa ini nih ferrum ya dalam bahasa fisikanya itu ferrum makanya dinamakan ferromagnetik atau logam yang tertarik dengan magnet itu ferromagnetik biasanya itu gampang karatan kalau ini enggak ya jadi tidak mudah berkarat kayak gini mur-murnya juga tidak mudah berkarat ya terus pat-patnya juga tidak mudah berkarat semuanya dan gue udah uji coba semua ada kekurangan ada kelebihannya dia menggunakan masih menggunakan bearing terbuka tapi bearing terbukanya itu yang mikro ball bearing dimana bola-bolanya terkecil terkecil tapi dia rapet jadi putarannya lebih halus utarannya lebih halus seperti itu kita akan siksa antara Fuji Tech dengan Kuruma ini seperti ini mungkin udah pernah gue review tampilannya seperti ini gue barang terus terang barangnya banyak jadi ya sekalin aja gue coba kalau mau pesan ya langsung aja lagi ada kita dagang lagi kita dagang tapi kita fair-fairan kita buka apa adanya udah kita bongkar teman-teman bisa nilai sendiri dan kali ini akan gue coba kita tes siksa kalau bagus kita tes drug kita tes drug karena sekarang ini sudah banyak yang menanyakan menanyakan bang tes drugnya kapan tes tariknya kapan ini sekarang gue tes tarik mau yang mana mau yang mana kayak sih yang 3 ribu ya iya maksud gue yang ini apa yang ini kurma kurma aja kurma aja yuk ikutin dong kurma 3 ribu kita ya hajar yuk hajar yuk juara ini kita pakai oncak ya biar keren selesai 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 lihat oncak black A seperti ini ya keren sih keren jualannya apaan jualannya black A yang ukuran 602 udah biarin ntar disangka iklan udah benangnya biasa ya yang biasa ya benang biasa yang buat narik sapi buat narik sapi kalau aku bilang rake tennis rake tennis nah sekali lagi gue jelasin banyak yang salah kaprah dalam kita ngetes-ngetes kayak gini nyiksa-nyiksa kayak gini dan banyak juga channel yang ngikutin kita dengan cara seperti ini ya ya gimana tes tarik ini adalah untuk ngetes kekuatan food bahasanya food kalau gue bilang gagang real enggak kalau bahasa orang-orang yang apa inian food kita pakai bahasa ini aja bahasa yang biasa di ngerti sama orang bahasa umum kalau orang food kan kaki gitu kan bilang gagang real paling gampang apa yang patah gagangnya patah ini handle ntar dulu nih biasanya kalau kita lagi main ini biasanya banyak patah di sini di gagang kita bilang gagang aja enggak usah pakai sosok bahasa yang ini ya kita pakai bahasa yang dimerti sama orang yang gampang yang gampang oh iya orang pasti tahu gagang real itu foodnya food real kakinya ini bisa jalan punya kaki oke nih pelan-pelan aja tariknya ntar dulu kelihatan enggak ih hijau taruh santai santai udah nol siap santai-santai dulu santai-santai dulu lihatan enggak tarik ya lihatan kan nah kita kelihatan tuh iya dua kilo iya nah dia santai bos kita lagi jelasin dulu jangan lu kencangin terus ini lama-lama gue satrum nih orangnya ya enggak enggak maksudnya kadang kan ada tuh real yang dragnya tuh krek-krek-krek nah itu bukan keras gitu dan tidak semut nah ini dragnya semut semut dalam jadi kalau ketika ikan melawan ya jadi enak bunyinya klik gitu dragnya semut nah ini rada semut nih rada enak karena pakai karbon dragwasser nah kuat enggak ya sampai mana ya coba tarik bunuh dikit udah nol tunggu tunggu hantai hantai udah yuk oke udah ya gua kencangin lagi tarik pelan aja oke dia sudah di 2 kilo sudah di 4 kilo sudah di ya santai santai nah lu tahan aja kok lu tahan 7 kilo dragnya naik di 8 kilo ya 9 kilo 9 kilo udah dari trik trik tapi masih nahan dia gak apa-apa terus ya masuk di 10 kilo dia punya 11 kilo terus ya 12 kilo ya 13 kilo ya 13 kilo udah mulai muter kita belum kencangin lagi benangnya muter oke benangnya muter oh enggak kita coba lagi santai aja benangnya muter coba lagi biarin biar kencang oh ya lah bikin deg-deg kan oke sekali lagi teman-teman gua informasikan tes drag ini bukan berarti ngetes drugnya gitu ya bukan tapi ini ngetes semua ya tes tarik tes tarik kekuatan ini sampai berapa kilo gitu loh ya kan kekuatan dia punya bare armnya sampai berapa kilo dia punya main shaftnya kuat enggak pengok enggak setelah itu kan banyak abis angkat babon ya kan dia pengok ya ini sampai berapa ada gak stabil lagi ya oke kita coba lagi tahan dulu kong nafsu banget sabar dong ya sekali lagi oke yuk tes ketahanan daripada dia punya gagang gagang pertama ini patah atau tidak tadi sampai di 13 kilo ya ya nah ya gak apa-apa gak apa-apa kalem kalem nikmatin aja kakak ya 12 kilo 12 kilo naik terus 13 kilo oh ngelok di 13 kilo ininya ngelok unci 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 intinya unci timbangannya unci sabar dong lagi kong oke kita mulai lagi kita mulai lagi gulung dikit nah lo tahan kong lo tahan kong lo tahan kong yang kuat kong terus terus pakai tambang dia kong tuh kong iya terus 7 8 kuat ya kong kemarin yang harganya mahal gope lebih kong 8 kilo patah ini 13 kilo masih kuat ini berapa tuh wah ngelok di 13 kilo harus lo tarik terus di 13 kilo udah ngelok ya ininya ngelok ngonci ya ngonci itunya ini neutralin dulu ayo coba kita tarik sudah sudah tahan 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 benang mutar benang mutar benang mutar gak apa-apa terus terus sampai dia benangnya tuh berini ngunci ngunci sampai benangnya ngunci gak apa-apa masih turun terus 9 10 11 12 13 terus 14 benangnya mutar 14 15 terus ya 15 kilo bener kong dia punya sesuai dengan sesuai dengan busnya ya 15 kilo dia masih kuat masih smooth kong masih smooth kong masih asik berarti emang benar berarti emang benar juga masih kuat ya masih kuat kong ya ini tuh 15 kilo di 4000 oh di atas 3 ribu 3 ribu tuh dragnya 11 kilo 3 ribu 11 kilo berarti udah bagus udah bagus karena posisi yang 4000 itu yang 15 kilo oh ini 3 ribu 3 ribu deh bisa 15 15 kilo lebih oh berarti ini di aman di angka aman 11 berarti deh udah aman setaruh dengan 4000 ya 15 kilo sip kakep layan kuat gini aja sampai 15 kilo boleh 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 referensi lah oke ayo gitu kong nah jadi gue ngetes seperti ini tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa real ini ya lumayan kuat oke coba kong banting kong lo mau banting gak ah kayaknya gue seneng pakai bagian yang ngecandik saya gitu lo banting gak ya ntar dibilang lebay ya ntar dibilang lebay oke ya jadi seperti itu nanti kalau ada minta di komen di apain gue akan lakuin ya ntar kalau sekarang wah lebay promo iklan gue bastis apa adanya ini di 15 kilo masih kuat kong ukuran real ukuran real 3000 dari daydow sw swnya itu dia partnya itu sudah non ferromagnetik ya dan sealnya juga ini rapet banget kong sealnya kong lori sealnya ada disini tuh rapet banget disini tuh aman ya menshaftnya tebal kong jadi kuat ya mbak teman-teman saya mau coba untuk daydow ya mungkin itu aja yang bisa gue sampein Fuji Tech dan kuruma asik ya kongnya kelebihan dan kekurangannya udah gue ungkapin bongkarnya juga sudah ada ya tinggal lo liat aja ya oke terima kasih yang udah nyaksiin channel Dapur Mancing terima kasih juga bagi temen-temen yang sudah mendukung kami semua ya terima kasih atas dukungan semuanya selamat pagi, siang, sore, malam subuh, juhur, asar, maghrib, isa om siwasti, asu nama budaya salam sejahtera selam dan salam kebajikan Indonesia damai selalu Wassalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi